Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau berbagi cara menyatukan gambar baju corpri ya di badan depan antara badan sebelah kanan dan juga sebelah kiri untuk badan belakang kita tidak perlu bahas ya soalnya badan belakang tidak ada belahannya ya kita Oh kita bahas aja di bagian badan depan ya jadi si gambar ini ya tengahnya Hai harus lurus ya Hai Nah ketika dilipat jadi pos posisi tengahnya itu geser kedepan satu setengah sentimeter ya ya jadi untuk molanya jangan dipas tengah-tengah gambar ya Hai ini untuk badan sebelahnya lagi ya untuk eh lahan kancing jadi pas tengah-tengah gambar itu geser satu setengah sentimeter untuk menyimpan polanya ya temen-temen Nah jadi ketika nanti disatukan antara badan sebelah kanan dan sebelah kiri itu Nah kita satukan seperti ini si gambarnya tetap utuh ya temen-temen dipas ya soalnya kalau untuk ke ini numpang tiga ini ya dan untuk gambarnya tiga dua tiga ya di bagian bawah tiga untuk tengahnya dua dan juga untuk bagian atasnya tiga ya kemudian untuk saku ya temen-temen untuk di bagian saku temen-temen tinggal jeep lakan bahan saja ke badan sebelah kiri ya lalu atur posisinya dari bagian atas turunkan 20 cm dan untuk gambarnya kita tinggal jeep lakan saja ya temen-temen mungkin untuk eh sering kali ini ya mungkin cukup sekian ya dan untuk masukannya untuk eh yang mau beli bahan corpri seperti ini ya buat para ASN atau di guru atau pemerintahan dan yang lainnya ya kalau pokoknya yang memakai baju corpri seperti ini eh beli kainnya itu harus dua meter setengah ya biar nanti eh gambar antara badan depan badan belakang dan juga bagian lengan itu bisa sama ya Hai mungkin untuk eh kali ini saya cukupkan sekian ya jangan lupa like comment dan juga subscribe nya ya dan juga di share ya sekian wassalamualaikum